Assalamualaikum Assalamualaikum Ustadz, ceritain dong rumah Tafid Mr. Bobitu apa sih Tad? Ya Alhamdulillah rumah Tafid Mr. Bobitu didirikan tanggal 7 Mei Tepatnya hari Rabu, Rabu Pahing tahun 2014 Alhamdulillah sudah berjalan sampai 9 bulan Dan anak-anak Alhamdulillah sudah ada yang mencapai titik temu atau target yang kami berikan Alhamdulillah ada 2 anak yang disitu sudah dapat menghafalkan 2 jus Yaitu saudara Munif dari Madiun dan Kodam dari Bobet Alhamdulillah yang kita ajarkan semuanya bisa diterima anak dengan sebaik-baiknya Amin Tad sekarang santrinya ada berapa Tad? Alhamdulillah yang mukim itu 15, yang yang mukim ada 5 Jadi total ada 20 20 santri-santri wati ya? Ya Oke Tad kalau misalnya pengen gabung di rumah Tafid Mr. Bobini caranya gimana sih Tad? Caranya sangat-sangat mudah Yang pertama yaitu kalau mau mondok disini jadi harus bersama dengan wali santrinya atau bapaknya atau ibunya Karena kita disini ada aturannya kalau nanti disini apa itu enggak sama orang tuanya itu nanti dikhawatirkan kalau ada apa-apa nanti kita yang 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 kena gitu Jadi yang kalau mau daftar disini cuma membawa KTP orang tuanya dan data diri anaknya yang mau murah disini Oke biayanya gimana Tad? Alhamdulillah mulai kita berdiri sampai sekarang anak-anak itu kita biayai semuanya dan ini semuanya gratis Kita bahasanya bukan gratis tapi disini biasiswa Biasiswa oke dari Mr. Bob ya Oke dari Mr. Bob ya Oke siap Ustadz ceritain dong kegiatan santri-santri disini itu ngapain aja biasanya? Setiap hari-harinya Kegiatannya kita mulai yaitu dari jam 3 Jam 3 anak-anak udah bangun persiapan Terus langsung melaksanakan sholat hajud yang imami dari anak-anak sendiri kita jadwal Setelah itu nanti anak-anak sambil menunggu subuh tiba anak-anak diharuskan untuk mengeris Al-Quran bersama-sama Setelah itu nanti sholat subuh Terus setelah itu langsung setoran Setelah setoran mereka langsung mengerjakan tugasnya yaitu piket bersama-sama Setelah piket anak-anak antri mandi Setelah itu mereka langsung menuju ke dapur untuk makan pagi serapan bersama-sama Terus melanjutkan untuk sekolah formal di MTSN Kebangsaan Setelah itu anak-anak pulang dari sekolah sekitar jam 2 Anak-anak langsung meletakkan semua peralatan sekolahnya di kamarnya Langsung dia menuju ke dapur untuk makan siang Setelah itu anak-anak langsung diwajibkan disini yaitu tidur siang Karena nanti malam ada kegiatan dinia Harapannya anak-anak bisa fresh untuk melaksanakan kegiatan dinia nanti malam Setelah itu bangunnya jam 3 sore Setelah bangun anak-anak langsung persiapan sholat ngasar Di antaranya harus mandi Setelah itu anak-anak langsung sholat ngasar Setelah sholat ngasar kegiatannya yaitu bin ador bersama-sama Setelah itu menunggu adhan maghrib tiba Anak-anak diberikan jadwal yaitu istirahat Setelah itu maghrib Dan setelah maghrib kegiatannya yaitu moro ja'ah bersama-sama Atau mengulang hafalan Setelah itu ngisya Setelah ngisya ada kegiatan yaitu dinia Dinia yaitu kita ada jadwal setiap harinya berbeda-beda Dan yang mengajar yaitu ustaz dan ustazah Dan dibagi untuk jadwal yang pas untuk mereka Oke Siap tat selain ngaji sekolah Ada kegiatan ekstra gitu gak sih disini? Ya disini ada kegiatan ekstra Yang pertama ada kegiatan seni hadroh Yang kedua ada kegiatan MTK Atau musabhaqoh tilawadil al-quran Yang ketiga yaitu anak-anak ada kegiatan yaitu Ekstra yang namanya bahasa Inggris Jadi diajari bahasa Inggris juga ya Wah keren banget nih Oke tat apa namanya Saya denger juga katanya mereka kalau sering sama kamis wajib puasa ya Iya kita memajibkan anak-anak puasa Itu harapannya anak-anak nanti biar di rumah Dia juga melaksanakan apa itu puasa senang kamis Dan fadilah atau keutamaannya sangat banyak sekali Di antaranya biar ilmunya manfaat Barokah dan hariskinya banyak dan barokah Amin Oke terima kasih Ustadz informasinya Sukses terus, sehat terus Semoga-moga tetap konsisten Tetap ikhlas menjalankan tugasnya ngedidik santri-santri Amin 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 Amin